Intro Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja dan Timur Leste Yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama Pada seribu hari pertama kehidupannya, dari janin sampai anak berusia 2 tahun Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat Mereka rentan terhadap penyakit Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan Sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya Hai ayah dan bunda, siapa yang hari ini belum ngeteh? Nah kalau belum ngeteh, post dulu videonya Terus ajak ayah atau bunda untuk ngeteh bareng sambil ngobrol Yang pastinya ngetehnya bareng teh terbangun, torti Pasti ngobrolnya lagi asik Bunda dan ayah, tau gak sih? Stunting merupakan masalah gizi yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak Anak yang mengalami stunting memiliki produktivitas yang rendah Kemudian memiliki kecerdasan yang dibawah normal serta penyakitan terhadap penyakit Serta jangka panjang stunting ini dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia Resalensi stunting di Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 20% Yang artinya, menurut WHO, apabila suatu penyakit di masyarakat sudah mencapai angka lebih dari 20% Maka penyakit itu masuk dalam kategori kronis Dan artinya, menurut WHO, satu dari tiga anak di Indonesia sudah mengalami stunting Salah satu profesi di Indonesia yang mencapai angka prevalensi stunting cukup tinggi adalah provinsi Papua Prevalensi stunting di Papua sendiri mencapai angka 27,9% Dan khusus untuk Papua Barat mencapai 30,2% Dan untuk tahu lebih dalam terkait kasus stunting yang ada di Papua Yuk kita simak bareng-bareng segmen Talk & T bersama dengan perwakilan BKKBN Papua, Pak Joni Su Setelah diberikan tehtor bangun dan sebagainya Bagaimana sih pendapat dari ibu-ibu yang ada di sana dan yang Bapak lihat nih, apakah memang cukup menolong? Itulah yang kami saya sampaikan tadi bahwa ketika kami turun lapangan dengan program-program yang kami laksanakan Bagaimana asupan visi, bagaimana pendidikan dan lain sebagainya Nah kebetulan ada torti yang diberikan kepada kami untuk membantu ibu-ibu hamil Kami kasih antusiasnya mereka untuk menerima itu Dan kami sampaikan cara penggunaannya Dan pada waktu selanjutnya kami survei lagi Apa itu, dan ternyata memang sangat membantu Yang menjadi persoalan kan barang tersebut kan khususnya di Papua Untuk mendapatkan jikaan sulit Ini kan baru salah satu produk, contoh yang kami coba tes ke mereka dan ternyata bernyata Tapi ini salah satu gambaran ternyata ketika ada institusi yang peduli untuk meningkatkan kesehatan seorang ibu Bagaimana supaya ketika ibu itu hamil mendapatkan asupan visi yang baik Maka salah satu peran bagaimana Papua khususnya Indonesia bagian timur itu Angka stunting itu bisa diturunkan Saya juga cukup mengapresiasi ya Pak ya Atas kerja keras Bapak bersama dengan teman-teman di sana Untuk menemukan angka stunting di Papua sendiri Oke berarti kesimpulannya adalah Papua untuk menemukan angka stuntingnya dibutuhkan kerjasama yang baik antar stakeholder ya Pak ya berarti ya Ya, karena di Papua ini kan gini Melaksanakan satu program Kalau mau melaksanakan secara individu institusi tersendiri cukup gerak Karena itu yang saya bilang membutuhkan biaya yang cukup tinggi Dan pelaksanaan penurunan stunting di Papua ini memang harus Berasaskan kearifan lokal Karena dengan menggunakan kearifan lokal untuk pendekatan kepada masyarakat yang pendidikannya rendah, budayanya yang kadangkala tidak sesuai dengan yang lain Dengan kita menggunakan kearifan lokal maka penerimaannya mereka akan lebih cepat Dibandingkan dengan pakai sistem-sistem yang tidak menggunakan kearifan lokal Sehingga, ketika ada dukungan dari stakeholder atau mutra-mutra kerja Maka, stunting di Papua saya yakin perspektif Siap, siap Tapi kalau misalnya sejauh ini Pak Dukungan dari stakeholder lain atau institusi lain Apakah sudah banyak atau memang masih dominannya dari pemerintah nih Pak untuk penurunan angka stunting? Memang penurunan angka stunting di Papua itu untuk saat ini memang masih dominan dari pemerintah Ada keterlibatan dari luar negeri contohnya UNICEF Tapi kan mereka hanya sebatas sebagai tenaga konsultan UNICEF sekarang ini kan sebagai tenaga konsultan Jadi, ini kondisi yang mendukung UNICEF itu mendukung pemerintah bagaimana langkah-langkah apa yang akan dibuat di provinsi bahkan kabupaten kota supaya angka stunting turun Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Untuk dampak stunting sendiri terhadap kesejahteraan keluarga yang ada di Papua berarti cukup berpengaruh ya Pak ya? Memang sangat berpengaruh Salah satu contoh Salah satu contoh yang saya katakan tadi Jika anaknya sakitkan, kalau dia ada di daerah terkencil dengan sendirinya dia akan bawa ke rumah sakit yang ada di kota Ketika dia bawa di kota, ekonominya tidak tercukupi Maka lebih parah lagi, akan lebih ekonominya dan kualitas keluarga tersebut akan semakin menurut Karena apa? Kalau seperti di kota-kota besar, ketika ada sakit, jangkauan ke rumah sakit dekat Pelayanan bisa langsung dilayan Tapi ketika ada di, makanya itu yang saya katakan dari awal tadi Ketika ekonomi keluarga tersebut tidak mampu dengan sendirinya menimbulkan kematian Makanya tingkat kematian ikuran bayi di Papua itu cukup tinggi, karena apa? Dari awal tadi, belum siap nikah sudah nikah Melahirkan terlalu sering Melahirkan terlalu sering, akhirnya Lalaupun terjadi pendarahan di kota saja untuk dokter Ada dokter spesialis, ada fasilitas kesehatan yang tinggi Itu kadang-kadang tidak bisa tertangkap Apalagi, memang cukup patah pengaruhnya Berarti memang dampak stunting sendiri memang seperti rantai ya Pak ya? Ya Berkelanjutan menjadi Memperburuk kesejahteraan seperti itu Salah satu, mungkin tambahan, salah satu contoh Kami di kota Jayapura Walaupun di kota Jayapura itu pelayanan kesehatan Secara ekonomi cukup Tapi kenyataannya, dari data yang saya dapatkan masih ada sekitar Kami survei, orangtuanya itu bekerja Ternyata Ketika juga pemahaman orangtua mencari penghidupan yang layak di bekerja Anak tersebut juga bisa membuat risiko Karena seorang ini ketika dia melahirkan Tinggalkan ke pembantunya Akhirnya asupan gisi itu tidak terjuka Kenapa saya katakan tidak terjuka? Karena pembantu itu Belum tentu Memberikan gisi seperti Seorang ibu yang Melayani anak tersebut Sehingga kalau kami penelitian ya Jadi cukup tinggi Nah, karena pelayanan Terhadap anak tersebut Kalau tidak maksimal Resikonya juga cukup tinggi Ini di kota perbandingannya Apalagi di daerah-daerah pedalaman yang jangkauannya cukup jauh Baik Pak Nah, mungkin untuk tambahan ya Pak Tadi terkait dengan transportasi Mungkin Bapak bisa jelaskan Background di belakang Bapak Itu kan jembatan ya Pak Yang boleh diceritakan Sumpah itu menyatukan Daerah mana dan daerah mana Untuk salah satu Pemerintah ya Untuk perbaikan fasilitas Inilah salah satu program pemerintah Yang juga cukup menyentuh di Papua Dengan adanya Pertama Ada dukungan dari pemerintah Bagaimana Salah satu contoh BBM itu Pada waktu tertentu Seharga di seluruh Indonesia Kedua Pembangunan infrastruktur Salah satu contoh Pembangunan jembatan merah Yang di belakang Background saya ini Itu menghubungkan Daerah perbatasan Antara PNJ Dengan Papua Khususnya kota Jayapura Di daerah dekat PNJ itu Daerah pertanian Sehingga Hasil-hasil pertanian Yang di perbatasan Yang di perbatasan itu Bisa dibawa ke kota Akhirnya kebutuhan ekonomi Kota tercukupi Hasil-hasil dari masyarakat Yang ada di perbatasan Itu bisa dijual Sehingga Meningkatkan ekonomi Para keluarga-keluarga Yang memproduksi Bahan-bahan tersebut Karena kalau tidak Ada intervensi itu cukup berat Salah satu contoh Itu yang saya katakan tadi Dari awal Di Intan Jaya Saya sudah sering kunjung Ke daerah yang lagi Agak konflik saat ini Nah Untuk membeli Satu liter bensin itu Kalau Lagi tidak ada 150 ribu per liter Bisa dibayangkan Untuk makan Saya turun Untuk pembinaan di sana Untuk makan saja Super mie Satu 75 ribu Sekali makan super mie Sedangkan itu Di daerah pedalaman Kalau ekonominya Tidak tercukupi Kira-kira Apakah stunting Bisa diatas Beras itu Kalau lagi Penerbangan tidak ada Beras bisa 150 ribu sekilo Inilah yang Menjadi hambatan Walaupun gencar pemerintah Memberikan pelayanan Tapi ketika pada Situasi dan kondisi tertentu Fasilitas Dukungan tidak ada Mau tidak mau Munculkan Stunting lagi Nah kalau misalnya Dilihat lagi Untuk pendapatannya Pak Kan tadi Bapak sudah Sampaikan Untuk pengeluaran Pangan saja 75 ribu Untuk satu Super mie Kalau misalnya Dari pendapatan Mereka sendiri Warga di Papua Apakah cukup Mengadai Atau seperti apa Pak Memang kan Kita bersyukur sekarang Dengan intervensi Pemerintah Jadi sekarang Ada bantuan-bantuan Kepada masyarakat Itu yang membuat Masyarakat itu Tertolong Jadi sekarang Ada bantuan Untuk desa Atau kampung Jadi Begitu juga Ada Dukungan Dukungan yang lain Sehingga Secara ekonomi Memang Meringankan Meringankan Memang sebenarnya Itu yang saya katakan tadi Yang perlu kita antisipasi Jangan merubah Pola hidup mereka Karena apa Ketika kita merubah Pola hidup yang biasa makan Ubi Diganti dengan beras Padahal sama-sama Karbohidrat Tapi ketika orang Biasanya makan beras Ubi Balik ke Ubi Itu kan Sudah jadi Permasalahan lagi Itu juga Dengan sekarang Dengan adanya transportasi sekarang ini Bahan makanan yang langsung jadi Instan-instan itu Tapi Enggak bisa dipungkiri ya Kelas-kelas ekonomi keluarga yang cukupi Yang mereka yang tercukupi Tapi bagi Kelas keluarga-keluarga yang ekonomi di bawah standar Ya itulah yang Jadi berat Karena Tanpa disadari Ketika seorang ibu tersebut dengan Keadaan ekonomi yang lemah Dan dia hamil Tidak menutup kemungkinan Atau melahirkan akun standar itu Sudah banyak ya Pak ya Melalui tentang Penyebab dari Stunting di Papua Kemudian kondisi Realnya disana Seperti apa dan sebagainya Mungkin untuk terakhir Bapak boleh sampaikan nih Pak Pesan dan harapan Untuk Papua sendiri Kedepannya seperti apa Pak? Memang Harapan kasan saya Yang ada di Papua ini Memang butuh kerja keras Apalagi Instansi terkaya Yang sudah dikasih tanggung jawab Bagaimana stunting di Papua Untuk dikerunkan Memang butuh kerja keras Dan harus bekerja dengan hati Karena Kalau tidak bekerja dengan hati Cukup berat Karena Untuk turun saja ke lapangan Kalau mental Tidak siap Bukan berarti malah Bukan menyelesaikan Malah menjadi persoalan bagi Tribadi tersebut Jadi dibutuhkan pelayanan dengan hati Dibutuhkan kerja keras Bahkan Tidak bisa putus-putus Harus berkesenambungan Pelaksanaannya Karena Kalau tidak berkesenambungan Tidak menutup kemungkinan Yang kita sudah turun Karena akan naik lagi Dan Dibutuhkan keterlibatan Semua pihak Dibutuhkan Dibutuhkan BKKBM Kami punya bidang Yang Punya kegiatan Yang lebih ke arah Anak remaja Atau generasi muda Yang namanya Pusat informasi Dan Pusat informasi Pusat informasi Dan konsulin remaja Jadi kami Di 29 kabupaten Kota Kami ada bentuk PIK remaja Di bawah Naungan generasi Berencana Kami Memberikan pesan Kepada mereka Nikalah Sesudah anda Mempunyai penghasilan Kedua Nikalah Ketika umur anda Sudah sesuai Dengan Aturan yang berlaku Agar supaya Tingkat Kematian Kedua 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 Merobah Anak-anak Papua Merobah Papua Harus merobah diri anda Ketika anda Merobah diri anda Anda mendapatkan penerjaan Maka anda Lain akan mengusir Papua Dan membentuk Papua Itu menjadi luar biasa Dan bisa bersaing Di Indonesia Bahkan bisa di luar Dan kenyataannya Anak-anak remaja Yang telah mendapatkan Informasi yang baik Baik ke keluarga mereka Dan remaja mereka Rata-rata Anak-anak binaan kami itu Mereka telah sekolah dengan baik Bahkan Ada yang sudah sampai sekolah keluar Itu menjadi contoh bagi anak-anak remaja di Papua Dan semangat inilah yang Sementara kami gencarkan di Papua ini Agar supaya Remaja-remaja di Papua Menjadi remaja yang berkualitas Mantap Pak Saya bangga terus Saya Tentang dulu ya Pak Luar biasa saya mendengar Kerja keras BKKBN Dan juga pemerintah Untuk pembenahan yang ada di Papua Termasuk untuk Menimbulkan optimisme Di generasi yang ada di Papua sendiri ya Pak ya Agar Papua dapat Dibenahi dari generasinya sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di segmen Talk&P selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax